Intro Pak, ini gulanya pak? Gula langsung masak aja Oh, ya pak Berbicara masalah kuliner Majalengka Pastilah akan terbayang Buah mangga gedong hijau Atau kerupuk melarat Atau oncom goreng Namun di kabupaten ini Terdapat sebuah olahan yang dapat digunakan Sebagai bahan makanan atau minuman yang cukup jarang dikenal Yaitu gula cakar Sesuai dengan namanya Gula cakar sebenarnya merupakan olahan yang bahan dasar Atau komponen utamanya adalah gula pasir Dinamakan gula cakar Karena olahan ini memiliki tekstur yang hampir tak beraturan atau kasar Proses pembuatan olahan berkita rasa manis ini Sebenarnya cukup sederhana Hampir layaknya proses pembuatan gula ling Gula pasir dimasak atau dilarut Dilarutkan hingga membentuk dengan diberi pewarna Kunci dalam pembuatan gula cakar ini Terletak pada proses pengadukan Setelah diberinya soda kue pada adonan karamel Soda kue inilah yang menjadikan tekstur karamel mengembang Dan akan terlihat kasar saat ditingginkan Setelah mengembang dan matai Adonan pun harus segera ditingginkan terlebih dahulu Hingga mengeras dan dapat dipotong Hampir setiap hari rumah produksi milik keluarga Pak Jojo ini Mengolah sekitar 1,5 kuintal gula pasir Menjadi olahan gula cakar Produk olahannya ini sayangnya hanya dipasarkan di seputaran Majaleka saja Bagi sebagian masyarakat Majaleka dan sekitarnya Olahan gula cakar seringkali dijadikan teman atau pemanis minuman kopi atau teh Namun kali ini Aku akan mengolah gula cakar Menjadi isian salah satu jajanan tradisional Kas Majaleka dan sekitarnya Yaitu kue koji Pak, gula cakar biasnya saya bawa tempat tukang koji ya Pak ya Iya, untuk bawahnya Kue koji adalah sebuah jajanan tradisional berjenis kue basah Yang dikenal memiliki tekstur cukup kenyal dan lembut ketika dimakan Adonan kue tradisional ini terbuat dari tepung ketan Yang diadon dengan tambahan sedikit gula hingga kalif Jajanan tradisional ini Terdiri dari dua adonan Yaitu adonan kulit atau adonan luar kue koji Dan adonan isian Sementara Ibu Rani dan Ibu Ana membuat adonan luar kue koji Aku pun membantu menyiapkan adonan isiannya Kue koji sebenarnya menggunakan isian yang terbuat dari campuran gula merah, kelapa parut, dan juga kacang hijau Namun kali ini aku sedikit memodifikasi dengan menggunakan gula cakar yang dicampur dengan kelapa parut Gula cakar yang sudah jadipun dilarutkan kembali menjadi karamel dan dicampur dengan kelapa parut hingga menyatu dan matang Adonan ini nantinya dijadikan bulatan-bulatan sebagai isian Jajanan tradisional yang adonannya dimatangkan dengan cara dibungkus ini Sekilas memang mirip layaknya jajanan kue buku Hanya saja adonan kue koji setelah dibentuk dan diberi isian Selanjutnya dibungkus daun pisang dengan bentuk menyerupai prisma atau kerucut Meski sederhana, namun daun pembungkus dari jajanan berjenis kue basah ini memiliki makna filosofi Dimana keempat sudut pada dasar gugus melambangkan keluarga yaitu ayah, ibu, dan saudara sekandu seperti adi atau kakak Sementara pada ujung paling atas, melambangkan individu atau diri kita yang juga merupakan bagian dari keluarga Maka, tak heran bila jajanan ini seringkali menjadi sajian ketika digelir pesta adat Maupun acara pernikahan di wilayah seputaran Majalingka, Indramayu, maupun Cerebon Adonan kue yang sudah dibungkus rapi, kemudian dikupus sekitar 2-3 jam hingga matang Dengan ditandai adonannya memadat dan daun pembungkus pun berubah warna menjadi lebih bucat Gula cakar adalah salah satu dari kekayaan ragam kuliner Majalingka yang kini hampir jarang dicumpai Karena di wilayah Majalingka sendiri, tinggal tersisa 7 orang pengrajin yang mewarisi resep olahan bercita rasa manis yang bentuknya yang unik-unik Sebagai olahan tradisional yang berbahan dasar gula pasir, selain disajikan sebagai pemanis minuman Gula cakar sebenarnya dapat diaplikasikan ke berbagai menu olahan jajanan Salah satunya menjadi bahan adonan kue tradisional dan juga khas Majalingka ini, yaitu kue koca Selamat menikmati